Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ima L.J. Heuker, Kebayoran Baru. Kali ini saya berada di kawasan Citra Grand Cibubur, Kompleks Ciputra. Rumah yang saya pasarkan ini bulepat, perlu jalan 12 meter. Ini unitnya, dengan lebar muka tanah 10 meter. Kemudian ini yang bulepatnya ya, di Kompleks Citra Grand Ciputra Cibubur, fasad muka 10, jadi pintu gerbang ada dua. Pintu gerbang disini berfungsi untuk karpot satu mobil, dan di dalamnya ada garasi satu mobil. Pintu yang sebelah juga bisa untuk digunakan karpot satu mobil. Yuk kita explore ke bagian dalam. Depan rumah, semua rumah masih terdapat lahan tanah, yaitu untuk taman, untuk penghijauan. Jalanan cukup sangat cozy ya, dan rumahnya juga cozy. Setiap karpot bisa muat mobil Alphard atau mobil yang lebih besar lagi, karena lebar dan panjangnya hampir 6 meter. Kemudian di sisi tengah, ini masih ada taman, dan ada lampu taman kalau malam hari ya. Jadi masih adalah resapan air, dan ini tiang teras. Terima kasih telah menonton! Pintu kayu dengan handle besi yang besar, kemudian di sebelah kiri terdapat jendela. Nah, ada sirkulasi udara, semua sudah diteralis. Sebenarnya aman, cuma mungkin akan lebih merasa aman lagi dengan serba teralis. Ini ruang tamu cukup sangat besar kalau bagi saya ya, besar sekali malah ya. Karena, dan di depannya diberi jendela, semuanya sudah dilengkapi dengan jendela. Jadi kalau tidak mau pakai AC, kurang merasa ingin udara, buka aja jendela semua. Kemudian, ini sebenarnya dulu aslinya dari developer adalah halaman belakang. Cuma halaman belakang sudah ditambahin kamar dan dapur, dan ada nambah ruangan lagi di atas, sehingga dikasih pembatas kaca supaya tidak gelap. Jadi biarpun nambah luas bangunan tetap terkesan luas. Di bawah tangga, ada kamar mandi untuk tamu, juga ada showernya. Jadi oke ya, biarpun dia sekat, sekatnya pakai serba kacah. Jadi tetap terang. Kemudian di sisi sini, ini dapur bersihnya. Ada jendela juga dua. Jadi kalau masak, tidak mau pakai penghisap, jadi buka jendela aja. Karena di sebelah depannya ini adalah garasi. Di bagian belakang ini tadinya halaman belakang ya. Jadi nambah bangunan satu, kamar tidur untuk keluarga. Kamar tidur yang di bawah ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Dan ada sirkulasinya, jadi ada space sirkulasi udara. Jadi di sini air hujan tetap bisa masuk. Sirkulasi udara banyak dan ini kamar mandinya. Dan ini tetap ada jendela ke ruang tengah. Nah, oke. Ini dapur kotor. Di sisi sebelah kanan terdapat satu ruangan khusus untuk storage. Ini, jadi storage-nya satu ruangan sendiri ya, besar. Dan di sebelah sini terdapat satu kamar tidur staff. Dan ini satu kamar mandi khusus untuk staff. Ini dapur basah. Dan ini tangga menuju ke atas. Di atas itu adalah ruangan untuk kamar tidur tamu. Di dalamnya sudah dilengkapi kamar mandi dalam. Dan di sebelahnya lagi itu adalah ruangan khusus. Bisa bersifat balkoni, bisa juga bersifat untuk jemuran kalau mau jemur ke atas. Makanya, ini di model bukan bangunan permanen untuk kanopi-kanopinya. Jika nanti yang beli rumah ini tidak suka, maka tinggal bongkar aja itu di atas bersifatnya. Kalau kamar yang sebelah kanannya tetap. Jadi tergantung. Kalau kita tutup, gelap, maka tidak ada udara masuk, tidak ada cahaya masuk. Kalau ini udara masuk, air hujan masih bisa masuk, tetapi tidak tak fiasana tinggi dan cahaya juga masuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! ini kamar tiduran untuk view juga ke depan jadi 10 kaca view ke depan jadi pelanggan sangat alami semua lupa ini kamar mandi yang sharing untuk dua kamar tidur anak dan ini kamar tidur anak yang view nya point point halaman belakang dengan jendela juga jadi angin tetap sangat banyak ya dari point halaman belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita ke bangunan yang bagian atas santai dua ada satu kamar tidur untuk tamu sudah kamar mandi dalam dan ada rooftop sebelah kanannya yuk di kamar tambahan di bagian halaman belakang untuk lantai duanya di dalamnya sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam kamar mandi dalam juga lengkap dengan shower washer wash table dan closetnya dan tetap 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 Masih satu, karpot dua. Harga hanya lima emans saja itupun masih nego nego sampai til. Untuk info detail hubungin saya dan semua tim saya di LJ Hugar Kebayoran Baru.